Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat Kembali lagi bersama saya, Masyidat Risha Helena Dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Jumat 26 Februari 2021 Berbagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda di antaranya Oknum polisi mengamuk dan juga mengumbar tembakan Di salah satu kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Tiga orang tewas dalam kejadian tersebut Salah satu di antaranya merupakan anggota TNI Dari keterangan Polda Metro Jaya, peristiwa tersebut dipicu Lantaran pelaku yang datang tidak terima Ditagi hutang makanan oleh pelayan di kafe tersebut Masih dari berita kriminal Siswi SMA di Bogor, Jawa Barat Tewas, dibunuh, dan juga mayatnya dimasukkan ke dalam plastik Serta dikatali rafia Selain dibunuh, harta benda korban berupa handphone Dan uang 100 ribu Serta perhiasan kalung senilai 1 juta rupiah Dirampas pelaku Berita selanjutnya yaitu Polda Metro Jaya menangkap 15 germuk Yang diduga menjadi pelaku dalam penjualan 91 gadis di bawah umur Dan juga ratusan wanita dewasa Penangkapan para pelaku dilakukan setelah banyaknya laporan yang diterima polisi Dalam aksinya, para germuk tersebut menjual perempuan-perempuan tersebut Ke laki-laki hidung belang seharga 300 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah Berita utama yang menarik perhatian poskota pada edisi kali ini Ialah menurunnya omset penjualan baju muslim di pasar Tanah Abang Salah satu penjual mengaku omsetnya turun hingga 200 juta rupiah per bulannya Sekian 4 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya Bisa mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya, Masjidat Risha Helena, mewakili redaksi yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan juga selamat beraktifitas Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!